Momen libur panjang, wisatawan serbu Tanah Lot Tabanan. Momen libur panjang serangkaian Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, mulai dirasakan obyek wisata di Bali khususnya di Tabanan. Terbukti kunjungan di daerah tujuan wisata, DTW Tanah Lot di Desa Braban, kecamatan Kediri, mulai dikunjungi ribuan wisatawan domestik Wisdom, dan ratusan wisatawan asing sejak Jumat 29 April 2022. Di prediksi kunjungan wisatawan di momen libur panjang ini, akan terus meningkat dan diharapkan menyentuh angka 4.000 kunjungan. Menurut data yang diperoleh dari manajemen DTW Tanah Lot, total kunjungan pada pekan lalu atau periode 25-30 April 2022 sebanyak 9.278 orang. Jumlah tersebut mulai meningkat sejak Jumat 29 April di angka 1.985 orang. Serta Sabtu 30 April 2022, sebanyak 2.812 orang. Astungkara sudah ada peningkatan sejak kemarin, Jumat. Itu mulai Wisdom dan juga wisatawan asing, kata Kepala Divisi Promosi dan Pengembangan DTW Tanah Lot, Nima Desuarniti, saat dikonfirmasi, Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Ia melanjutkan, sejauh ini atau sejak Jumat lalu, kunjungan wisatawan bukan berasal dari rombongan bas yang biasanya memadati tempat parkir. Namun, saat ini lebih banyak rombongan keluarga yang datang dari berbagai daerah, mulai Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Kalau momen sekarang ini, kebanyakan rombongan keluarga. Mereka lebih banyak datang dari Jakarta, Surabaya. Selain itu dari Sumatera, Kalimantan juga lumayan banyak, ungkap Suarniti. Disinggung mengenai jumlah wisatawan asing yang datang ke obyek wisata andalan Kabupaten Tabanan ini, ia menyebutkan sudah mulai meningkat. Perharinya, Wiseman yang datang lumayan banyak yakni 300 orang per hari. Suarniti berharap, kunjungan wisatawan bisa seramai hari libur lainnya, meskipun kunjungan belum menyentuh angka normal. Untuk Wiseman lumayan juga per hari, mencapai 300 orang kok. Kemudian untuk libur Idul Fitri biasanya lumayan ramai, sebutnya. Harapannya, selama libur panjang ini kunjungan terus ramai meskipun belum bisa seramai kunjungan saat kondisi normal. Kami tetap optimis, mungkin di angka 3-4 ribu kunjungan, harapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!